Intro Hai Sobat Berkebun, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan sedikit gambaran tentang alpukat mana yang paling cocok untuk Anda pilih jika dihadapkan pada pilihan antara alpukat Mickey ataukah alpukat alligator Kedua jenis alpukat tersebut merupakan jenis yang paling banyak dicari oleh pekebun hingga saat ini Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel kami silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Kedua jenis ini merupakan varietas alpukat yang sama-sama adaptif di dataran rendah Yang artinya, keduanya memang lebih cocok jika ditanam pada dataran rendah Dimana wilayah tersebut memiliki suhu yang hangat, panas matahari yang cukup, dan banyak intensitas cahayanya Itulah syarat tumbuh optimal bagi kedua jenis ini Intro Yang pertama adalah alpukat Mickey Sudah pernah kami buatkan video informasi lengkap tentang alpukat Mickey Tentang ukuran buah, bentuk, rasa, dan karakter tanamannya Beserta sejarah lengkapnya Yang kedua, alpukat alligator Untuk jenis ini, alpukat ini juga pernah kami ulas lengkap dalam video sebelumnya Intro Untuk membedakan keduanya Pertama, kita lihat dari segi ukuran buah Intro Alpukat Mickey memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan alpukat alligator Berat alpukat Mickey rata-rata 300 hingga 400 gram per biji Sedangkan alpukat alligator pada umumnya memiliki bobot sekitar 1 kilogram Yakni antara 900 hingga 1200 gram Bahkan ada beberapa buah yang mampu mencapai bobot di angka 1,5 kilogram Bentuk alpukat Mickey bulat Hampir bulat sempurna Sedangkan alpukat alligator memiliki bentuk oval dan bulat memanjang Tampilan warna kulit alpukat Mickey hijau tua Bersih dan mengkilap Bahkan saat alpukat sudah tua, warna kulitnya tetap mengkilap Sedangkan alpukat alligator warna kulitnya hijau kekuningan Semakin tua, warna semburat kuning semakin jelas terlihat Membentuk garis-garis membujur dari pangkal ke ujung buah Dan semakin tua, warna hijaunya akan semakin memudar dan semakin kusam Selain tampilan luar dan warna kulit Kita bisa melihat struktur kulit buahnya Meskipun keduanya merupakan buah yang kulitnya mudah dikupas Namun, alpukat Mickey memiliki kulit yang lebih tipis dan terkesan elastis Dibandingkan alpukat alligator yang memiliki kulit lebih tebal dan kaku Karena pori-pori kulitnya lebih besar dari alpukat Mickey Hal inilah yang menyebabkan alpukat Mickey lebih tahan lama Dibanding dengan alpukat alligator yang lebih cepat matang Perbedaan yang kedua dari segi daging buah dan bijinya Kedua buah dari jenis ini memiliki daging dengan warna mentega Namun, jika diperhatikan dengan seksama Dan dibandingkan berdekatan di antara keduanya Maka akan terlihat perbedaan warna yang begitu mencolok Warna mentega pada alpukat Mickey sedikit kuning mendekati warna kemasan Sedangkan alpukat alligator memiliki warna kuning Yang mengarah ke warna semujingga Sehingga dari segi kecerahan Alpukat Mickey lebih terkesan, lebih kuning, atau lebih cerah Sedangkan alpukat alligator memiliki warna yang lebih jelas mentega dan lebih terang Ukuran biji kedua alpukat ini sangat besar Keduanya memiliki biji yang sama-sama besar Akan tetapi jika dibandingkan dengan proporsi daging buah masing-masing Maka biji alpukat Mickey akan terlihat lebih besar Sedangkan alpukat alligator bijinya akan terkesan kecil Karena ukuran buahnya yang lebih besar Perbedaan yang ketiga kita bandingkan dari karakteristik pohonnya Tanaman alpukat Mickey memiliki perawakan yang pendek Kerdil dan pertumbuhan yang agak lambat Bahkan bentuk daunnya pun ramping dan lebih tebal dengan warna hijau dominan yang kuat Sedangkan alpukat alligator memiliki perawakan yang genjah dan pertumbuhan yang lebih cepat Daunnya lebar dengan ranting yang ruas-ruasnya lebih panjang Meski keduanya bisa dengan mudah dibuat tebul ampot Tetapi alpukat Mickey memiliki tajuk yang lebih rimbun Dan mudah ditata saat tanaman berukuran kecil di dalam pot Dibandingkan dengan alpukat alligator Buah alpukat Mickey berdompol dalam satu malai Sedangkan alpukat alligator memiliki tangkanya sendiri-sendiri dalam satu malai Atau dengan kata lain, satu tangkai, satu buah Perbedaan yang keempat kita lihat dari produktivitasnya Alpukat Mickey memang lebih kecil dibanding alpukat alligator Namun alpukat Mickey memiliki ukuran yang lebih seragam dibanding alpukat alligator Yang beberapa buahnya memiliki perbedaan ukuran yang terpaut agak jauh Bisa dibilang, 40% buahnya memiliki ukuran yang menyimpang dari ukuran rata-rata Yaitu terlalu kecil, sekitar di bawah 800 gram Dan terlalu besar, hingga di atas 1300 gram Namun dari segi produktivitas, alpukat alligator akan memberikan hasil lebih banyak dibandingkan alpukat Mickey Meskipun jumlah buahnya sebanding, bahkan alpukat Mickey berdompol dalam tiap tangkanya Tetapi karena alpukat alligator memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih berbobot Maka hasil dari alpukat alligator akan lebih banyak Sebenarnya masih banyak perbedaan di antara keduanya Yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihannya sendiri-sendiri Namun dari keempat perbedaan yang paling berdasar ini Kami berharap bisa memantapkan Anda yang masih bingung dalam memilih di antara kedua alpukat tersebut Sehingga memiliki gambaran untuk perawatan dan penjualan buahnya nanti Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua Bagi Anda yang ingin menanam atau mengebunkan alpukat Mickey Ataupun alpukat alligator Kami menyediakan bibit alpukat hasil sambung pucuk Yang sesuai untuk kebutuhan Anda Silahkan hubungi kami di nomor 0813 9001 4556 Sekian, mari berkebun dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!